Hai, welcome to my teaching tools, jangan lupa like and subscribe ya Coba tebak, bener gak tuh visis? Kalau belum yakin, mari belajar plurality Plurality untuk menunjukkan benda yang lebih dari satu Seperti telah saya sebutkan dalam video tentang nouns Bentuk plural atau jama biasanya ditunjukkan dengan airan S dan IS Perlu diingat lagi, plurality hanya berlaku pada countable nouns atau benda yang dapat dihitung Mari kita simak pluralnya Bentuk plural yang paling umum adalah dihiri dengan akhiran S Seperti contohnya, cats, dogs, birds, cakes, girls, dan lain sebagainya Namun, ada beberapa perbedaan jika kata tersebut diakhiri oleh S, Ish, Ech, X, dan Z Ya, dia diucapkan dengan bunyi desis, maka akan ditambah dengan IS For example, I must take two night buses The coins have two faces I found many dishes in the kitchen She uses some brushes Tina must prepare for some classes My mom buys two dresses I left three boxes on the table John is playing with two foxes I heard some buzzes Jika sebuah kata diakhiri dengan consonant plus huruf Y Maka ditambah dengan I plus IS Seperti pada baby menjadi babies City, cities, country, countries Nah, rule ini tidak berlaku untuk toy Bukan toys, tapi tetap toys They, days Karena kata ini diakhiri oleh vowel sebelum akhiran Y Jika sebuah kata diakhiri oleh consonant plus vocal O Maka ditambah dengan akhiran IS Seperti pada potatoes, tomatoes, heroes Nah, itu kan sebelum O ada T ya Tapi jika diakhiri dengan vowel plus O Jadi ada dua huruf hidup di sana Maka tetap ditambah dengan akhiran S Seperti radio menjadi radios Studio menjadi studios Irregular noun plurals Irregular noun plurals Ada beberapa bentuk dari irregular noun Mari kita simak Beberapa plural nouns diakhiri oleh F atau V Maka huruf F diubah menjadi V Atau V Dan ditambah dengan IS Menjadi VES Yang tadi VES menjadi VES Tetapi dalam pembacaannya bukan NIVES dan NIVES ya Tetapi a knife Knives Life Lives Wolf Wolf Ada juga plural nouns yang unik Yang memiliki vowel harmony Jadi kita bisa deteksi dari perubahan vowelnya Seperti a man menjadi man A woman jadi women Foot Feet Tooth Teeth Mouse Mice Person People Berubah ya Child Children Die Dies Louse Lice One For all Maksudnya plural nouns berikut bentuk singular dan pluralnya sama Ship Ship Deer Deer Nah tetapi untuk fish dan fish Ada catatan Kita bisa menggunakan fishes Tetapi itu menunjukkan spesies ikan yang berbeda-beda Tapi untuk plural dan singularnya fish tetap sama ya Bentuk selanjutnya adalah A dozen Two dozens of roses A hundred Menjadi several hundred men Tetapi bisa juga dengan bentuk seperti ini Dozens of roses Hundreds of people Plural noun selanjutnya yaitu Kata yang hanya bisa menjadi plural untuk selama-lamanya forever kapanpun dan dimanapun Karena kata-kata tersebut dianggap satu pasang ya Jadi penggunaannya menggunakan a pair of Kata-katanya adalah Pants Jeans Pajamas Trousers Shoes Glasses Binocular Dan banyak lagi For example A pair of shoes A scissors A pair of glasses Well finally it's over Sekian penjelasan saya tentang plurality Thank you for watching Bye Bye